Bertampak di Hotel Ranggonang, Rabu 26 Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Musibanyuasin menggelar rapat perumusan rekomendasi tindak lanjut kegiatan kemitraan pengelolaan landscape sembilang dangku. Kapadipimpin Bupati Musibanyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alixnurdin, diwakili asisten bidang perekonomian dan pembangunan insinyur Yusman Srianto. Tampak hadir Deputi Direktur Projek Kelola Sendang, David Ardian, beserta rombongan ZSL Kelola Sendang dan perwakilan OPD MUBA. Yusman Srianto mengharapkan kelompok kerja berperan memperlancar pelaksanaan program pembangunan hijau di Kabupaten Musibanyuasin. Kelompok kerja tersebut nantinya menjadi dasar hukum segala kegiatan yang berbasis lingkungan hidup dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian. Adapun master plan Kelola Sendang di Kabupaten Musibanyuasin dilakukan di area model kemitraan meliputi kawasan hutan dangku meranti dan area kawasan hidrologi gambut sungai merang sungai ngirawan. Deputi Direktur Projek Kelola Sendang, David Ardian, mengatakan Musibanyuasin merupakan kabupaten di Indonesia yang pertama mendukung implementasi kemitraan pengelolaan landscape di Sumatera Selatan dan perintis juga pelopor lingkar temu Kabupaten Lestari serta membentuk kelompok kerja pembangunan hijau.